Rumah nenekku adalah sebuah rumah petak diseberang sebuah komplek pabrik, karena sebagian besar warga perumahan petak, pada awalnya bekerja di pabrik itu, termasuk mendiang kakekku. Komplek pabrik tersebut sudah sangat tua, sebagian besar warga generasi kedua seperti ayahku tidak lagi bekerja di pabrik itu. Dan aku sebagai generasi ketiga bahkan sudah tinggal sangat jauh dari komplek perumahan petak, walaupun kami masih tinggal di kota yang sama. Sebagai cucu yang paling bungsu, aku sering menginap di rumah nenekku saat liburan sekolah atau saat kedua orang tuaku harus pergi ke luar kota. Suatu hari, saat aku sedang menginap, sepupuku yang 10 tahun lebih tua menceritakan bahwa pohon beringin yang berdiri di halaman pabrik, tidak jauh dari rumah nenekku, awalnya adalah pohon yang sangat besar dan rindang, dengan cabang-cabang yang kokoh. Namun anak-anak warga perumahan petak tidak ada yang bermain di halaman pabrik, walaupun tempat itu terlihat luas, sejuk dan sangat dekat dengan perumahan petak, cuma dipisahkan jalan yang dapat dilewati kendaraan dua arah. Sebaliknya mereka lebih sering bermain di rumah salah satu tetangga, di trotoar di depan rumah-rumah mereka, atau di ganggang, walaupun tempat itu tidak terlalu luas untuk bermain. Saat ku tanyakan, Paman dan Bibi menceritakan bahwa dahulu, di bidahan pohon beringin yang besar itu, sering tampak beberapa sosok putih yang duduk di malam hari, mereka sering menertawakan para karyawan pabrik atau warga yang pulang di larut malam. Para warga biasanya berusaha tidak mengacuhkan dan tidak melihat ke atas pohon. Sedangkan para makhluk tersebut tidak memberikan gangguan lebih daripada sekedar menertawakan para warga yang ketakutan. Suatu hari, pemilik komplek pabrik memerintahkan orang-orang untuk memangkas pohon beringin itu. Tidak menebangnya sampai habis, namun memotong semua cabangnya yang besar sehingga lingkungan pabrik terlihat lebih terang dan tanah di bawah pohon bisa diaspal untuk menambah lahan parkir. Pemilik pabrik menggunakan jasa orang luar karena warga sekitar dan para karyawan tidak ada yang berani melakukannya, dan mereka mengerjakan proses pemangkasan dengan cepat. Dalam satu hari, pohon yang besar itu sudah dirampingkan, hanya tersisa batang utama dan beberapa dahan kecil di atasnya. Pada tengah malam berikutnya, para warga dikejutkan dengan hantaman-hantaman keras di pintu rumah mereka. Pintu utama rumah zaman dahulu biasanya terbuat dari kayu jati yang kebal untuk mencegah perampok masuk, dan dikunci menggunakan beberapa slot dan anak kunci agar lebih aman. Namun warga menemukan pintu mereka yang kokoh, ambruk dihantam oleh makhluk-makhluk yang berbungkus kain putih menyerupai pocong. Para pocong itu dengan pandangan marah menatap warga yang ketakutan dan berkumpul di ruang keluarga mereka. Para warga sudah pasrah jika makhluk-makhluk tersebut itu menyerang masuk ke rumah mereka. Beberapa anggota keluarga tidak berhenti berdoa memohon pearlindungan, sementara sisanya terdiam atau menunduk dan menangis. Lalu tanpa disangka, para pocong itu membalikkan badan, berjalan ke rumah tetangga dan melakukan hal yang sama, menghantam dan merobohkan pintu rumah mereka lalu menatap para penghuni rumah dengan marah. Dikatakan pada malam itu semua warga petak mengalami hal serupa. Mereka baru berani keluar rumah pada pagi hari, dan mereka segera mengeluh kepada pemilik pabrik yang tidak mengalami nasib serupa, karena ia tinggal jauh dari komplek pabrik. Pemilik pabrik sepertinya melakukan suatu tindakan yang tidak diketahui warga, karena sejak saat itu, para pocong tidak lagi mengganggu warga ataupun terlihat lagi di malam hari. Seingatku, pokok pohon beringin itu pun masih ada sampai sekarang, masih hidup walaupun tidak bercabang besar seperti yang diceritakan oleh para sepupuku. Setelah mendengar cerita itu, aku akhirnya paham kenapa ketika aku menginap di rumah nenek, nenek dan bibi melarang aku bermain dengan anak-anak tetangga setelah matahari terbenam, walaupun rumah mereka berdempet rapat dengan rumah nenekku dan kami tinggal di tengah kota yang ramai dan padat penduduk.